selamat menikmati ketahui mempunyai racun yang dapat mengganggu kesehatan burung anda bahkan bisa mematikan jika dikonsumsi oleh jenis burung kicauan terkadang burung kicau yang ada di alam liar usianya lebih pendek jika dibandingkan dengan burung peliharaan hal ini juga disebabkan karena burung ini tidak bisa membedakan mana serangga yang berbahaya dan tidak jadi asal makan saja namun kebiasaan asal makan itu biasanya terjadi saat pertama kali memakannya saja namun setelah mengalami gangguan kesehatan pada umumnya mereka belajar untuk segera menghindarinya akan tetapi terkadang ada burung yang mati jadi serangga beracun dan berbahaya untuk burung diantaranya namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang oke lanjut kumbang koksi atau kepik kumbang koksi atau kepik ini termasuk jenis serangga yang beracun apabila dimakan oleh sebagian jenis burung kicauan serangga ini ukurannya kecil berbentuk bulat dengan warna cerah yang ada di bagian tubuhnya pada saat berada di alam liar sebagian besar hewan predator mengasosiasikan warna-warna yang mencolok biasanya oran kuning dan hitam namun untuk sebagian besar kumbang jenis ini sangat beracun untuk jenis burung-burung kecil kunang-kunang kunang-kunang merupakan jenis serangga yang bisa mengeluarkan cahaya pada tempat gelap ketika malam hari untuk cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang tersebut merupakan tanda jika mereka bukan termasuk jenis pakan lezat untuk predatornya kunang-kunang juga dapat memberikan potensi ancaman untuk hewan peliharaan khususnya burung kicauan tanda-tanda burung yang keracunan akibat memakan kunang-kunang dapat diamati dalam waktu 30 menit sesudah mengkonsumsi serangga cantik ini pada umumnya kepala burung tanpa gemetaran paruh selalu terbuka terkadang burung mencoba memuntahkan isi perutnya namun tidak berhasil kesulitan bernapas dan kulit berubah gelap kemudian dalam waktu 1 jam burung bisa mengalami kematian karena efek racun ini sangat berpengaruh terhadap jantung kumbang mawar kumbang mawar adalah hama dari berbagai tanaman ini juga termasuk jenis serangga beracun burung kecauan yang memakannya akan mengalami kematian dalam waktu 9-24 jam efeknya juga akan lebih berbahaya pada anakan burung sedangkan untuk jenis burung dewasa dianggap lebih kebal pada racun tersebut Tawon Hornet Tawon Hornet merupakan jenis serangga beracun yang mampu merusak seluruh sarang lebah madu walaupun pasukannya berjumlah 20 ekor sengatannya dapat mematikan tidak hanya sengatannya saja yang dapat menjadikan reaksi alergi namun jenis serangga ini juga mengandung banyak kacun belalang tak berwarna hijau belalang memang jenis makanan yang baik untuk burung kecauan sebab terdapat kandungan protein yang lebih tinggi jika dibandingkan jangkri akan tetapi belalang yang bagus untuk burung kecauan yaitu belalang yang berwarna hijau jangan memberikan belalang warna lain seperti warna hitam, merah, atau yang berpintik sebab belalang tersebut merupakan jenis serangga beracun yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi burung kecauan yang memakannya efeknya juga berbeda-beda sesuai dengan jenis belalangnya juga ketahanan spesies burung tertentu oke itulah informasi yang bisa saya sampaikan adik kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.